Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Hamdan Youtuber Gimana kabarnya Sobat? Sehat semua ya Oke, pertama-tama saya mencapkan terima kasih Pada teman-teman yang sudah dukung channel saya Dengan cara subscribe, memberikan komentar Like dan share video saya ke sosial media yang lain Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih Pada berbagai pihak yang telah membagikan pengetahuannya Sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui Oke, yang terakhir namun tetap yang paling utama adalah Semoga keselamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua Amin, di ruang, amin Nah, di video kali ini saya akan tetap menjelaskan mengenai Microsoft Excel Saya akan mencetakkan rumus ya Kita bahas rumus nih Rumus count, count itu menghitung Bisa dengan cara ini Ini kan ada menu ya Untuk membuka count Di sini ada formulas Nah, di sini Nah, count numbers Atau yang paling mudah nih ya Ini home nih Nah, di sini auto sum Kita klik Ya Langsung more functions Nah, karena kita ceritanya mau Ngebahas count Berarti kita pertama tuliskan dulu count Ya, count itu menghitung Kita pilih go Nah, ada nih Macem-macem Ada count 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 blank Count if Count if Dan sebagainya ya Kita Itu, dua, tiga, empat, lima, lima aja lah ya Sampling lima Count Ini ada keterangan ini Count the number of sales in a ranked content numbers Nah, ini maksudnya itu Count itu menghitung cell Yang mengandung angka Kita ketika aja dulu ya Di sini ya Kita ketika dulu Biar nggak lupa Count Nah Menghitung Ini sini ya Menghitung Cell yang mengandung angka Biar nggak lupa ya Nah Nah Di sini nih Autosum Di sini ya Ketika mau fungsin Tadi udah kan Count ya Nah Yang ini count Oke Count the numbers of sales in a ranked content numbers Jadi menghitung Cell Yang kita slot Yang mengandung angka Tapi oke Asum ada pilihan value Nah Yang mana nih Yang mau disorot Ya Ini ajalah Yang warna hijau Nah Sudah disorot ya D3 dengan D Sampai dengan D12 Kita pilih oke Totalnya ada 20 Ya Kita ini aja hitung Bener nggak nih Yang mengandung angka itu ada 20 Nah Ke bawah kan ada 10 Ke pinggir ada 2 Berarti 10 kali itu 20 ya Betul 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 Yang berikutnya Count A Nah ya Ada ya nih Saya baru ingat tadi Count A Yang ini aja dulu ya Menghitung Count the number of sales in a ranked that are not empty Jadi Jadi menghitung cell yang tidak kosong Cell yang kita serot Dan tidak kosong Tetap berisi ya Ada kita tulis aja dulu Count A Nah 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 Menghitung cell Oh ya ini Biar langsung cepat seperti tadi Ctrl D ya Ctrl D itu untuk Mengkopi Mengkopi Cell yang diatasnya Berarti kita tekan Ctrl D Nah Ditinggal Tinggal ganti aja nih Menghitung cell yang tidak kosong Yang tidak kosong Seperti tadi Count A Kita sama fungsin Count A Oke Value Kita sorot aja semuanya ya Dari B 3 Sampai D 12 Oke aja ya Nah Yang tidak kosong Beda ya Kalau angka saja 20 Yang tidak kosong 30 Karena kebawah ada 10 Ke pinggir ada 3 10 kali 3 30 ya Oke Berikutnya nih Count Blank Nah Nah Count Blank Count Blank itu apa sih Count the number Of empty cells In a specific Rank of cells Nah Berikutnya Menghitung Cell-cell yang kosong Beda ya Antara dengan count A Ada yang tidak kosong Kalau count blank Berarti menghitung yang kosong Nih Ketikan dulu ya Count Nah biar gampang nih Ctrl D Kita tinggal edit sendiri ya F2 Length Gitu ya Ini sama Ctrl D Untuk meng-copy Cell yang di-attest Nah Nah ini Kalau yang ini Menghitung cell yang kosong Beda ya Nah Kita sama nih Auto function Auto sumber function Count blank Count the number of empty cells In a specific Rang of cells Ya Rangnya yang mana nih Nah Salot kita semuanya nih Nah D3 sampai D12 Langsung oke Nah Menghitung cell yang kosong Tidak ada yang kosong nih Semuanya ada berisi cell-nya ya Makanya Hasilnya 0 Kalau penasaran Kita hapus aja nih Misalkan nama accept Nomor 1 Nah Ada 1 nih Ya Kosong itu warnanya merah nih Yang hijau Tidak kosong Ada 1 kan Kalau kita disini Hapus juga Ya Nah Ada 2 kan yang merah Nah Nilainya 2 Yang kosong ya Untuk mengetahui cara Seperti ini Membuat kalau kosong Jadi berwarna merah Kalau berisi Tidak berwarna hijau Itu ada di video Saya sebelumnya Penasaran Satu lagi nih Kita hapus ya Yang ini 80 Nah Yang warna merah kan ada 3 ya Berarti yang kosong Lihat Langsung rumus ya Kalau kita isi semua Berarti menghitung blanknya Bakal Bakal tidak ada Ini ya Ini ctrl z aja Ya Ctrl z itu Untuk mengandu Membatalkan perintah Ya Ctrl z lagi Ya Mungkin mesinnya Yang jadi kosong Oke Berikutnya Berikutnya Count if Nah Ctrl z Tinggal edit Pakai app 2 ya Tekan Count if Nah ini Untuk Menghitung Sel yang memenuhi Kriteria tertentu Ketika Ketika aja Doe Nah Ini Ctrl z juga Menghitung Sel yang memenuhi Kriteria tertentu Nah Count if Nah Function Count if Count the number of cells Within a rank That meet The given condition Nah Ya Menghitung Saya memenuhi Kriteria tertentu Kita ketikan Oke Langsung ranknya nih Yang mana Misalkan ini Sama juga ya Dari B 3 Sampai dengan D 12 Kriterianya apa nih Misalkan Ya 100 Misalkan Yang punya nilai 100 Ya ketikan ke 100 Oke Oh ada 7 Coba kita hitung 100 ya Nih 1 2 3 4 5 6 7 Ya Bener kan Kalau mau dirubah Kriterianya menjadi Yang 95 Misalkan Tinggal disini aja ya Rubah ya Nah Sertakan Morsor Mors di atas Kita ketik aja Ganti Misalkan nilai 95 Oke Nah kita coba kita hitung 95 ada berapa 1 Apa nih Oke ya 2 3 4 Ya Oke Jelas ya Berikutnya nih Count ifs Nah ini Kita kontrol dia juga F2 Tambahin Rupes Nah ini Menghitung Shell Yang memenuhi kriteria Lebih dari 1 Lebih dari 1 kriteria Kriteria nya bisa banyak Terserah memberapa Nah ini aja kita ketikkan ya H2 Menghitung Saya yang memenuhi Lebih dari 1 kriteria Kita aja ya Lebih dari 1 kriteria Count if Nah ini Autosum More function Count if Count the number of cells Specified by a given set of conditions Or kriteria Banyak nih Misalkan Kita suruh kriteria Range 1 Range 1 Yang memenuhi kriteria Kriteria Range nya dulu nih Satu ini Misalkan ya Range 1 nih C3 Sampai dengan C12 Ya Kita pijikin lagi Kriteria nya berapa nih Ini mau menghitung Misalkan yang Punya nilai 100 Nah terus kriteria 2 nya Kita suruh ya Reference Nah kita suruh Dari D3 Sampai dengan D12 Nah ini yang bisa Memenuhi kriteria Berapa 95 Berarti nanti Untuk kriteria 1 Yang memenuhi kriteria Di kolom Satu Seratus Dengan 95 Itu ada berapa Disini kan ada nih Ada satu Dua Ada dua nih Kita oke ya Nah dua Kenapa dua Karena memenuhi kriteria Seratus Di kolom satu Dan Di kolom Yang keduanya itu 95 Berarti ada ini nih Satu Ya Dan ini nih Nah dua Kalau mau rubah Ini kalau gak Kita ini aja Rubah Kriteria 95 Dengan 90 Kita aja ya Nah Kita rubah disininya Pindahkan kurus Orang kecil ini 95 Dan kriteria 90 Misalkan Ya Di kolom yang pertama Kriterianya Kolom pertama Yang disorot Maksudnya ya 95 Dan juga Memenuhi Di kolom keduanya Ini memenuhi Angka 90 Berarti ada berapa Kita oke Ada dua Ternyata Memang ini Cuma ini 95 Nah sama ini Nah Ya Kalau rubah lagi nih Biar percaya Biar yakin kita ya Rubahnya beningkan nih 85 Misalkan Di kolom pertama Memenuhi 85 Dan kolom kedua Yang disorot Memenuhi nilai 100 Misalkan Ya Kini disorot Nah 85 dan 100 itu Nah ini Cuma 1 Oke Saya rasa cukup sekian ya Jangan lupa Berikan Komentar Dukung channel saya Dengan cara Like Dan subscribe channel saya Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video berikutnya Semoga bermanfaat Bila hitau Pikwal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa